Gerbang untuk masuk ke area gudang milik Susi Pujia Stuti di Pangandaran yang mengalami kebakaran, dijaga ketat oleh sekuriti, kebakaran gudang itu terjadi pada Rabu, 7 Agustus 2024, dini hari. Peristiwa ini terjadi di gudang Susi Air di Blok Dusun Karangsalam RT Juli 01 Desa Pananjung Kecamatan, Kabupaten Pangandaran, gerbang yang dijaga bukan cuma jadi pintu masuk menuju gudang yang terbakar. Selain gudang, di sampingnya ada bangunan lain yang merupakan tempat usaha Susi. Gerbang itu juga jalan masuk menuju rumah Susi Pujia Stuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang diperkenankan masuk dalam wilayah gudang hanya karyawan dan pejabat di Pangandaran, Kasatpol PP Kabupaten Pangandaran. Dedih Rahmat, mengatakan, memang hanya beberapa orang yang diperkenankan masuk, saya juga bisa masuk karena pakai baju dinas, Satpol PP. Tadi, Riz, wartawan, juga enggak bisa masuk, ujar Dedih dihubungi tribun jabar melalui WhatsApp, Rabu, 7 Agustus 2024, pagi, pantauan di TKP, petugas dan karyawan sedang berberes menyingkirkan puing-puing bekas kebakaran, Dedih menjelaskan, gudang milik Susi yang terbakar itu dibangun dengan material bambu. Jadi, tiangnya dari bambu, bukan dinding tembok. Sengaja untuk gudang kayu. Tapi, kebetulan ada mobil kijang lama, ucap Dedih. Selain mobil kijang milik Fuat Adik dari Susi, gudang yang terbakar juga berisi material kayu tip blok, resin atau fiber. BBM dan peralatan perahu, Kapolsek Pangandaran, Kompol Usep Sopian, mengatakan, api semula diketahui sekuriti bernama Rojak, Rojak lalu membangunakan karyawan Susi air lainnya untuk memberitahu bahwa terjadi kebakaran di gudang tersebut. Setelah mengatahui terjadi kebakaran, para karyawan berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Ujar Usep melalui WhatsApp, Rabu pagi. Selang beberapa menit, Datang tiga unit mobil damkar dan satu truk tangki milik BPBD Kabupaten Pangandaran, kita bersama langsung melakukan upaya pemadaman. Alhamdulillah, pada jam 1.30 WIB api berhasil dipadamkan, katanya. Dia mengatakan, semua barang di gudang nyaris ludes terbakar. Kerugian ditaksir sekitar 500 juta rupiah hingga 700 juta rupiah, kebakaran itu diduga karena korsleting listrik, dari video yang beredar, terlihat kobaran api di lokasi TKP terlihat membesar dan sejumlah orang yang berada di lingkungan TKP terlihat panik. Mereka sempat memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Terima kasih telah menonton!